Selamat siang, nama saya Yogi dari SAPPK ITB. Saya akan memberikan kuliah segmen peningkatan pendapatan terhadap konsumsi produk yang merupakan bagian dari modul teori konsumsi. Kurva pendapatan dan konsumsi. M1 dan titik kepuasan optimum sebagai S1. Nah, disini jika anggarannya meningkat dari M1 menjadi M2, maka kurva indiferen yang bisa dicapai adalah di U2 dengan titik optimum E2. Nah, jika ditambahkan lagi M3, anggaran bertambah pendapatannya bisa mengkonsumsi dengan anggaran M3. Maka kurva indiferen yang dicapai adalah kurva indiferen ketiga dan titik konsumsi dalam E3. Nah, disini adalah garis pendapatan dan konsumsi. Di mana semakin tinggi pendapatan dan jumlah anggaran bisa lebih ditingkatkan, maka jumlah barang X dan Y itu akan semakin tinggi. Nah, ini kurva pendapatan dan konsumsi. Kurva angel untuk barang primer. Kurva angel menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan konsumen, maka proporsi barang yang dianggarkan untuk barang membeli primer akan semakin menurun. Misalkan kita contohkan pembelian beras sebagai barang primer untuk konsumsi masyarakat. Jika pendapatannya 3 juta sebulan, maka hampir 80 persen atau 90 persen itu dibelikan beras untuk keluarga. Jika gajinya meningkat menjadi 9 juta, maka anggaran untuk beras menjadi menurun, menjadi setengahnya mungkin. Jika pendapatannya meningkat menjadi 30 juta, anggaran untuk beras mungkin hanya 30 juta. Nah, disini proporsi barang primer yaitu beras, semakin tinggi pendapatannya, maka proporsinya semakin menurun. Nah, ini misalkan garis M dan garis X. Nah, disini barang X itu barang primer. Semakin tinggi anggarannya, maka proporsi pembelian barang X itu semakin menurun. Dia tidak lurus ke sini, tetapi ke sini, di mana pertambahan X-nya itu semakin mengecil. Nah, ini kurva I angel untuk barang primer. Kurva I angel untuk barang sekunder. Nah, disini misalkan ada dua barang dengan anggaran M. Nah, kurva I angel untuk barang sekunder menyatakan, jika pendapatan meningkat, maka pembelian untuk barang-barang sekunder akan meningkat. Misalkan di sini, barang sekundernya adalah pakaian yang mewah. Pada pendapatan 3 juta, mungkin untuk membeli pakaian hanya sedikit, hanya 10%. Nah, jika pendapatan meningkat menjadi 9 juta, maka anggaran untuk membeli pakaian akan bertambah menjadi 30%. Jika misalkan pendapatannya 30 juta, anggarannya akan meningkat. Nah, misalkan barang X adalah barang sekunder. Nah, di sini, garisnya itu ke sini, tidak lurus. Di sini, pertambahan barang X itu akan semakin tinggi daripada di sini. Waktu di sini, pendapatan sedikit, di sini semakin banyak. Dampak penurunan harga. Nah, di sini ada kurva, yaitu adalah perbandingan antara anggaran dibagi harga A, dan anggaran dibagi harga X. dengan anggaran ini, maka bisa membeli produk X sebesar di sini dengan titik ekribium di sini. Nah, jika harganya turun ke sini, maka anggarannya akan berubah. Maka jumlah X yang bisa dikonsumsi akan semakin banyak. Nah, jika harganya diturunkan lagi, maka jumlah barang X yang dikonsumsi akan semakin banyak juga. Nah, ini adalah kurva dampak penurunan harga. Kurva harga terhadap konsumsi. Di sini ada latihan silahkan dibaca dan dikerjakan. Ini juga latihan yang selanjutnya. Silahkan dibaca dan dikerjakan. Demikian kekuliah saat ini dan saya ucapkan terima kasih.